Nomor 17 Nomor 17 A lot of people are complaining about professor Butler's lectures They say he goes over the material too quickly in class What do you think? Well, I don't have to write as many notes as most students in there You see, I had a similar course at another school So, maybe I'm not the best person to ask What can be inferred about the man? Oke, jadi si perempuannya awalnya mengatakan Banyak, a lot of students are complaining about professor Butler's class Mereka mengatakan They say he goes over the material too quickly Dia terlalu cepat menyampaikan materinya Nah, yang ditanyakan adalah What can be inferred about the man? Si laki-laki tersebut reaksinya apa? Karena si perempuan menanyakan What do you think? Si laki-lakinya mengakui bahwa I don't think I have to write as many notes as most students Katanya Dia tidak harus Menurut dia, dia tidak harus Banyak mencatat di kelas Tidak sebanyak siswa-siswa yang lain Because dia bilang You see, I had a similar course at another school Dia udah pernah ngambil mata kuliah yang sama Yang mirip di sekolah lain Atau di tempat lain So, I might not be the best person to ask Jadi, karena aku Aku udah pernah dengerin Mengenai ini Jadi, aku gak sering nyatet di kelas Jadi, bagiku Artinya apa? Kita bisa simpulkan bahwa Bagi dia Dia gak kesulitan Untuk mendengarkan materinya Karena dia sudah pernah Sudah paham Sudah pernah belajar Akhirnya dia tidak Tidak mengeluh Mengenai Notes tersebut Enggak mengeluh Mengenai Profesornya He doesn't have trouble Understanding the professor lectures Tidak ada masalah disitu Nah Dia tidak Comment mengenai Profesornya Speaks too quickly atau tidak Tidak ada komentar He is taking the professor batas kelas Dia ngambil kelasnya Makanya si perempuan tersebut menanyakan Juga nomor D juga tidak disampaikan disini Tapi yang Yang garis bawahnya adalah Dia tidak punya masalah He doesn't have trouble Understanding Tidak punya masalah dalam Memahami Mencerna Atau mendengarkan Kuliah Profesor tersebut Oke Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya